Halo, bisa kita tahu kira-kira namanya siapa atau kasih perkenalan singkat? Nama saya Ruth Demyanti, umurku 22. Aku di sini lulus yang kelas hari Selasa dan Tamsi jam 12 siang. Kalau boleh tahu alasan Ruth memilih Monalita untuk menjadi tempat khusus penjahit itu kira-kira apa? Sebenarnya karena ini sih, aku udah searching banyak beberapa option gitu. Tapi karena ini yang ada di internet, terus kayak lumayan lengkap gitu, kita ya udah tertarik untuk telepon dan telepon gitu. Lebih ke karena ini sih, jadi ya regionnya tuh banyak. Jadi aku kayak, ya kita pelakinkan lah gitu. Kalau di mainkan, kebanyakan kayak keumahan gitu. Jadi aku nggak bisa tahu gimana muridnya atau jam-jam ini ya, dan keadaan pasnya juga. Jadi kalau nanti internet itu kan cukup lengkap, jadi aku, oh ini berarti emang qualified lah gitu. Iya. Jadi itu yang membuat Ruth tertarik dan akhirnya gabung sama Monalita. Dan memang pengen les jahit lagi sih. Pengen les jahit lagi ya. Oke, berarti kalau pengen les jahit lagi, sebelumnya apakah Ruth udah pernah belajar mengenai jahit atau yang ada hubungannya dengan fashion? Iya. Dan udah sih, aku 3 tahun itu di, aku 3 tahun biasanya mau ambil kelas yang, apa, 60 tahun itu 3 tahun, jadi kayak kuliah biasa aja gitu. Jadi udah lulus juga, jadi ingin nambah lagi, karena aku nggak dapat materi kebayang. Iya. Karena di sana kan akun-kalunya internasional, jadi aku nggak dapat gitu sama sekali. Jadi pengen kesini ya itu simbolnya. Untuk memperlihatkan dalam yang lain, terus untuk belajar kebayang dari awal. Belajar kebayang dari awal berarti ya. Berarti Ruth memulai kursus di Monalita itu, di tingkat apa kalau boleh tahu? Aku langsung di tingkat mahir. Iya. Berarti langsung di tingkat mahirnya ya. Setelah dari Exmude, baru langsung ambil ke Monalita. Di tingkat mahir. Dianjurkan sih langsung ke situ. Dianjurkan langsung ke sana. Setelah belajar, berapa lama Ruth belajar di Monalita? Dari mulai sampai sekarang. 6 bulan sih. Baru 6 bulan. Berarti. Bulan kelima. Bulan kelima. Bulan kelima. Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Setelah hampir 6 bulan ini, pelajaran apa yang Ruth dapat dari kursus Monalita saat ini? Memang main banyak sih, karena kan aku, tapi karena masuk minimahnya, jadi ada beberapa yang aku gak dapat, ada beberapa bahasa baru yang aku dapat. Paling, kita, aku belajar kemeja lagi. waktu itu, aku belajar rok lagi. waktu itu, yang paling banyak itu, ya aku kok kayaknya sih. Karena kan itu aku selalu-selalu belum dapat, jadi itu yang paling, menurut aku paling, aku butuhin gitu. waktu itu, cuan, ini, apa ya, banyak sih ya, kayak baju aja gitu, baju semuanya. Pokoknya satu waktu itu, bodas. Bodas aku pelajari ini. berarti dari semua yang dipelajarin, menurut Ruth, materi yang dipelajari dari Monalita itu, bagaimana? Maksudnya dari, opini dari seluruh tadi ya. Iya. aku cukup mengerti sih, di seluruh ini memang membantu banget, karena, kalau yang dulu, aku dapatnya, emang beda kan. Jadi, ini lebih mudah sih, kalau menurut aku, karena juga udah dapat, basic-basicnya di dunia, jadi kayak, lebih, lebih gampang buat aku, untuk bikin, sebenarnya satu baju, kalau lihat, gak bisa berapa lama, gitu. Disini aku bisa lebih cepat, karena, basicnya udah ada, dan udah ada rumusnya, ibaratnya di sini. Itu berarti dari segi teori, atau dari segi praktek, atau dua-dua teori? Teori ini udah mudah banget, karena soalnya, udah lengkap banget gitu, udah semuanya ada, kayak, sentimeter-sentimeternya, aku udah gak usah repot lagi gitu, ibaratnya. dan cara ngajarnya juga bagus, kayak, menurut aku udah jelas banget, dan aku bisa merekam itu, aku, kan biasanya, kadang-kadang ada, yang gak boleh rekam gitu, kan. Tapi kalau di sini, boleh untuk, biar aku ngulang lagi di rumah, tuh gak salah kalah lagi, kayak gitu-gitu sih. Terus, kalau prakteknya, 500 sih, pokoknya, ini sih, cuma 100 kali, kayak, ya, kayak, waktunya, kayak, tiga kali pertemuan, gitu-gitu. Kalau target, ya. Targetnya berarti. Targetnya berarti. Targetnya berarti. Ya, tapi wajar sih, namanya juga kayak gini, itu kan pasti ada, ada banget banget. Berarti, setelah, route selesai belajar di Monalita, ini, kira-kira, tujuannya apa, setelah belajar dari sini? ini, aku tuh, pengen bikin brand, sih, kayak, kayak, bukik sih. Bukan bukik juga gimana ya. Ya, brand. Lokal brand gitu. Lokal brand. Jadi, bikin, ada juga yang bikin baju, untuk, apa sih, ribate custom, tapi ada juga yang dipengin itu secara, masal, reguleri gitu ya. Sejauh ini, setelah, tadi kan katanya, hampir 6 bulan ya, belajar di Monalita. Menurut, Ruth, kira-kira, Ruth mendapatkan, kelebihan atau kekurangan gak sih, setelah join, kelas menjahiti Monalita? Kelebihannya ya, aku jadinya, 6 bulan, kekurangannya. Aku lebih lama, ini ya, jadi, dia belajar. Jadi, gimana ya, kalau, untuk orang-orang yang, misalkan, udah lulus S-Mod sama kayak aku, itu mereka berarti udah berkaitan aja, aku sebenarnya, dia udah mulai-mulai membuat brandnya sendiri. Tapi, aku, ibaratnya belajar lagi, jadi, ya, lumayan 6 bulan waktu itu, kayak, aku, agak harus, apa, mau cancel itu semua. Jadi, aku gak mau kayak, kerja, terus habis itu aku cuma bisa datang hari Sabtu kesini, terus lagi PR banyak, apa, jalan banyak, gitu, jadi, aku harus cancel itu semua, gitu, jadi, ya, student lagi, gitu. Terus, itu keperangannya, gitu. ada, pesan gak dari Ruth buat, mungkin orang-orang di luar sana, yang tertarik sama fashion, atau tertarik sama jahit, dan, mereka punya passion di bidang ini, kira-kira pesan dari Ruth apa, untuk mereka? ya, 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 gimana nih, pesannya sih, kalau buat orang orang yang tertarik, tanpa aku harus pesan-pesan ini juga, mereka pasti macam-macam, gitu, ya, tapi, untuk meng-encourage lagi, gitu, gimana ya, coba datang aja dulu ke sini, lihat keadaan kelasnya, terus aku coba cek-cek di Youtube, gitu kan, karena ada kan beberapa review yang dari sini, eh, review di sini, yang di Youtube, pasti tertarik sih, karena, apa, aku aja kayak gitu, gitu, tadinya aku agak, aduh, ngapain sih, ma, belajar-lajar gitu, gitu, tapi setelah ngeliat, yaudah seru juga, gitu, jadi kayak, yaudah cuma datang aja dulu, lihat-lihat, terus ya gitu, apa ya, banyak banget menutup aja sih, gitu, selalu lulus pasti bisa, selalu lulus tuh pasti, kayak, paling nggak, untuk diri sendiri tuh, pasti bisa, gitu, jadi, kalau misalkan, emang nggak, nggak terlalu berniat bikin brand, atau apa, atau cuman, untuk diri sendiri, atau keluarga, gitu-gitu, kan, seru aja gitu, kayak, kita bisa bikin baju, gitu, nggak usah, kayak kasih ketukeran jahit, gitu, gitu, jadi, kita bisa bikin baju semau kita, gitu, gitu, jadi, iya sih, ya, coba dateng aja dulu, coba dateng aja dulu, coba dateng aja dulu, iya, yang terakhir nih, pesan dan saran Ruth, untuk Monalita itu apa? Pesan dan sarannya, overall, overall, keseluruhan? Mungkin coba, saya gedung sendiri kali, ini ada semuanya-semuanya, ya, maksudnya, kalau misalkan, emang, ada, apa, kesempatan gedung, ini, ya, pasti harus bikin, cantun, atau, gedung sendiri, gitu, pokoknya, karena, lumayan sih, apa, eh, kalau gedung sendiri, itu, tempat juga jadi, kayak, ini kan, kita keadaannya di dalam pasar gitu, ibaratnya, jadi, kayak, berisik-berisiknya iya, terus, apa sih, kalau, gitu-gitu lah, yang keperintian sih sebenarnya, tapi, lumayan, kalau kenyamanan kan, juga harus di, terus, buat yang, kayak parkir gitu kan, susah gitu, jadi, kalau misalkan gedung sendiri, khususnya, ya, parkir di situ, semua anak-anak, Manalita, gitu, jadi, gak ada yang namanya, itu, apa aja sih, terus, untuk, semuanya, kayak, cara majar, atau, materi, atau, apa sih, kayak, uang, inflasinya juga, menurut aku, ada lagi? boleh sih, kalau pesannya, oke, terimakasih, ruwet, buat testimoninya, bersama-sama.